Saya harap seluruh anggota Himpera, karena ini peradaban kan makin berkembang, makin terus berkembang. Jadi kalau kita bilang tadi, kita sudah masukin revolusi industri di poin 4. Begitu cepat perubahan-perubahan, kalau kita tidak bisa mengikuti ini, tentu kita akan tergilas. Nah, oleh karena itu Himpera ini peduli terhadap kematian ini. Maka kita buat forum-forum ilmiah atau majelis ilmu, supaya tetap update tambahan ilmunya. Kita tidak bisa mengandalkan banyak pengalaman masa lalu. Contoh Nokia itu bisa habis karena tidak belajar dari perkembangan perempuan terbaru, apalagi kita. Oleh karena itu kita di SPH ini harapannya adalah seperti itu. anggota Himpera selalu update ilmu pengetahuan, strategi dan lain sebagainya. Forum-forum ini yang bisa menghantarkan update itu. Sekolah-sekolah-sekolah pertimbangannya itu maksudnya persiapan kurikulum dan sebagainya itu bagaimana? Nah, ini kan embryo. Jadi sekarang kalau kurikulumnya belum tersusun rapi, rapi silapus-silapus, nanti akan mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Dan pada akhirnya SPH itu menjadi lembaga formal harapannya. Ini berlaku nasional, Pak? Atau jantim saja yang mengatakan? Nah, beliau ini, kalau kita dulu itu misalnya di satu sektor ya, marketing itu kita beri apa-apa brosur, capameran. Sekarang saya keren, itu tidak lebih efektif. Sekarang sudah masing-masing orang menggenggam Android. Itu dunia dalam genggaman. Tapi mungkin tidak perlu seperti itu. Tapi ini kan butuh pengetahuan baru, butuh ilmu baru yang kita harus update tadi. Jadi update-nya melalui SPH-nya? Ya update-nya tentu ada. Kalau seperti Pak Ketum gini kan ya sudah tidak sempat mau mengajari. Tapi pengalaman dan eksperienya sudah jauh lebih hebat. Tetapi mengenai perkembangan teknologi dan lain sebagainya, kita harus update juga. Harapannya, Pak? Ya harapan anggota kita, anggota impennya itu selalu mengikuti perkembangan-perkembangan pengetahuan yang begitu dinamis. Dan ini makin hari makin cepat. Kalau dulu revolusi industri pertama, kedua itu waktu 100-200 tahun. Kedua, ketiga cuma tidak lebih dari itu, makin cepat waktu cepat. Mungkin ini nanti akan revolusi industri kelima. Itu tidak perlu waktu puluhan tahun. Terus update-nya. Kita yang masih berpikir konvensional ini kalau tidak update-nya revolusi. Itu tidak perlu. Ini terlalu lebih banyak tahun lagi. Karena kita sebenarnya apa yang disampaikan dengan anggota kita tadi ini? Masa matah segar. Andai kata izin-izin itu mudah. Itu mungkin di bulan Agustus sudah habis itu. kutanya tapi karena kita jadi Jawa Timur itu kan pemerintah-pemerintah tempatan yang mudah izinkan hanya beberapa contoh penyangga Surabaya industri itu kita membuat proyek baru-baru waktu setahun baru izin selesai jendalanya disitu merintah yang mudah itu itu situ contoh tiga bulan saya mau izin Madiun udah berdiri mudah tapi yang lain-lain masih gampang-gampang susah tanggal 27 kita diundang apa itu KPK saya diundang KPK untuk bicara tentang ini kemudahan-kemudahan perjalanan sudah saya bilang enggak bisa kalau tidak duduk ini harus polosinya itu setingkat menteri kalau enggak susah kita ditanya apa modusnya itu perizinan menggunakan karena sama-sama swastanya tapi konsultannya kalau tidak konsultan yang ditunjuk tidak jadi-jadi itu jatim tadi berapa targetnya realisasi sebenarnya kita mentargetkan itu jatim 12.000 sesuai dengan izin yang yang sudah kita jatim 12.000 sesuai dengan ijim yang sudah kita jatim awal karena ada yang tidak selesai tercapai 70% sudah bagus terrealisasi terrealisasi di 10%-an itu operasional proyek atau perizinan operasionalnya terkait bagaimana supaya akad tulisan terlambat dan lain-lain supaya dan ada modul ketiganya pasca terkait pajakkan dan lain-lain supaya jangan sampai kalau ditenang-tenang dikejar oleh pajakkan ini terbagi tiga tapi itu nasional memang perbaikan berjalan karena lapangan pun bergerak terus ini sph ini acara yang ketiga yang pertama di bandung jawa barat yang kedua di riau yang ketiga ini rencana seluruh DPD diadakan juga pak untuk SPH ini pak sesuai dengan kebutuhan antara permintaan DPD dengan SPH di DPP maka ini kawainya DPP timnya ada teman yang diambil oh nasional kelihatannya pas pak sekarang tuh sisa 20 ribuan kan mungkin tiga minggu ya biasa kalau sudah di ujung kan agak agak lambat ya mungkin akhir akhir sesuai dengan jadwal 10 Desember akan habis jadi pas lah seperti tahun lalu juga 18 Desember 220 ribu tahun ini 240 ribu jadi pasarnya tidak lemah jadi kalau kita sendiri semua mengalami kekurangan berarti yang lain berlari kita berdiam begini inilah untuk acara ini untuk membuat kalau bisa semua anggota kita berlari juga itu cincin itu realisasi sudah ada berapa persen itu sekarang harus kita buat 16 ribuan harapan di tahun depan ada peringkatan peningkatan atau perubahan kebijakan ya ya kalau sebenarnya bukan perubahan kebijakan tapi penegasan 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 sebenarnya as-nya sebenarnya tapi perangkat juknisnya yang masih ada makanya kami sedang berjuang supaya ada tadi sebetul permen khusus perizinan permen PUPR khusus perizinan subsidi dan jika juga baru dapat bantuan ini akhirnya pemerintah mengaktui bahwa tapi itu bukan bantuan biaya administrasi karena administrasi semua pemerintahan dari kantong sendiri ya cuman dulu kami memusulkan S-BUM itu dijadikan bagian barang-barang biaya tapi tidak setujui bahwa tapi sekarang sudah malah ditambah jadi S-BUM 4 juta bantuan biaya administrasi atau BPA itu 4 juta itu jadi dipastikan sampai dengan mesin per tahun 2024 berbarengan dengan 0% tapi 0% hanya sampai Juni 2024 Jundi ke depannya itu sampai Desember 50% tapi kami BPA itu 4 juta kami berharap sebenarnya ada juknis yang lebih fleksibel sehingga S-BUM itu bisa sebagian didorong ke memperbesar BPA karena dari penyampaian kemarin aja kan diakui bahwa besarnya biaya yang besar itu bisa mencapai 8 juta 300 adit penyampaian materi dari pemerintahan BPA sendiri kemarin berarti kalau pun semuanya diarahkan untuk bantuan biaya administrasi 8 juta itu akan membantu karangan BPA BPA karena KPRnya bisa naik sampai hanya minus 1% uang muka 1% bantuan biaya administrasi yang besar di belasan juta itu bisa termajukan 8 juta nah kalau di S-BUM itu 4 juta panduan uang muka itu selisih cicilannya hanya 32 ribu dan untuk MBR jauh lebih mudah mencari 32 ribu per bulan kebanding 4 juta di depan tapi mungkin aturannya tidak bisa kita hilangkan semua jadi target impera ada fleksibilitas S-BUM ini bisa digeser katakan sampai dengan kalau bisa 3 juta 900 ribu gitu menjadi BPA hanya 100 ribunya S-BUM tapi itu tergantung dari keadaan karena tidak juga semua daerah memiliki kebutuhan uang muka lebih dari 8 juta tadi maksudnya biar ada fleksibilitas kami bisa kami bisa mengatur supaya MBR itu biaya administrasinya full dibantu oleh pemerintah sampai dengan angka katakan 7 juta 900 ribu itu akan membuat penyerapan jauh lebih cepat baik ada menikmati daya hidup gitu ya gak mau ketinggalan itu walaupun DJJ itu berapa dukat itu ada di list mereka gitu tapi memang kenyataannya seperti itu dan itulah yang kita coba dari sisi properti untuk menyediakan hal-hal yang peninggian jadi yang itu yang 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 itu 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 yang itu yang itu itu yang itu